Halo brother, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat video seperti ini Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah pertama, kita akan menghapus backgroundnya terlebih dahulu Kemudian, pilih icon titik 3 Pilih match size Pilih aspect ratio 16 banding 9 Selanjutnya, untuk teksnya, kita akan mengedit terlebih dahulu Di sini, saya akan membuat teks marhaban ya romadon Selanjutnya, kita geser ke samping Lalu, kita perkecil Selanjutnya, pilih icon A ini Kemudian, pilih font Di sini, saya menggunakan font ramadhan karim Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, sudah saya sediakan linknya di deskripsi Selanjutnya, posisikan teks di tengah Pilih relative position Kita ketengahkan Lalu, checklist Kemudian, pilih tekstur Di sini, saya akan memasukkan tekstur untuk teksnya Saya pilih yang ini Yang warna gold Lalu, putar Pilih yang 16 banding 9 Checklist Di sini, saya akan memberikan shadow untuk teksnya Kira-kira segini Lalu, checklist Lalu, di sini saya akan menghilangkan untuk backgroundnya Pilih icon yang ini Lalu, pilih transparan Langsung saja kita save Pilih save as image Pilih format png Lalu, pilih dimensi ultra Save to gallery Oke, selanjutnya Saya akan membuat teks kedua Yaitu, selamat menunaikan ibadah puasa Lalu, kita perbesar sedikit Kemudian, pilih icon A ini Kemudian, pilih relative position Kita ketengahkan Selanjutnya, pilih icon yang ini Lalu, pilih yang tengah Checklist Oke, sudah Langsung saja kita simpan Save as image Format png Lalu, pilih dimensi ultra Save to gallery Langkah selanjutnya Kita akan memasuki aplikasi Gain Master Pilih tanda plus ini Lalu, pilih aspek rasio 16 banding 9 Masukkan template video terlebih dahulu Untuk template ini Sudah saya sediakan Linknya di deskripsi Kemudian, kita akan memasukkan sebuah logo Di timeline Detik ke satu Logo yang ini Untuk logo ini Sudah saya pernah bahas di video sebelumnya Kalian bisa klik di pojok kanan atas Untuk cara pembuatan logonya Kemudian, kita perbesar terlebih dahulu Kita akan membuat animasi masuk untuk logonya Pilih yang memudar Lalu, pilih 2 second Maka hasilnya seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Pilih media Masukkan teks pertama yang sudah kita buat Di pixel lab Lalu, kita panjangkan durasi Samakan dengan latar Lalu, pilih animasi masuk memudar Kemudian, pilih 2 second Kemudian, kita atur Untuk penempatannya Kira-kira Di sini Kira-kira Kemudian, kita akan memasukkan teks kedua Pilih ikon gunting Lalu, pilih pangkas ke kanan Selanjutnya, pilih animasi keluar Pilih yang memudar Kemudian, kita akan memasukkan teks kedua Pilih lapisan Pilih media Yang ini Lalu, kita panjangkan Sesuaikan dengan latar Kemudian, kita atur Lalu, pilih animasi masuk Kita pilih memudar Pilih 2 second Maka, hasilnya akan menjadi seperti ini Selanjutnya Pilih lapisan Pilih media Di sini, saya akan memasukkan teks ketiga yang sudah saya buat di Pixel Lab Teks untuk tahunnya Yang ini Lalu, kita tarik Samakan dengan teks kedua Lalu, kita atur Kita tempatkan di bawah Teks kedua Kira-kira di sini Cukup Lalu, pilih teks kedua Kita akan memperkecilnya sedikit Oke Cukup Kira-kira seperti ini Lalu, pilih teks ketiga Pilih animasi masuk Memudar Sama, 2 second Oke Maka, hasilnya akan menjadi seperti ini Oke Langsung saja kita akan menyimpannya Pilih icon yang ini Lalu, kita pilih export Oke, selesai Terima kasih yang sudah berkunjung ke channel ini Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan like dan share Dan dukung terus untuk perkembangan channel ini Agar dapat membuat video-video tutorial bermanfaat lainnya Dengan cara subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!